Teman-teman sekalian, negara kita agak dihebohkan dengan beberapa publik figur yang melakukan operasi bariatrik, yaitu operasi potong lambung dengan tujuan kurus. Nah, memangnya operasi bariatrik itu apa? Jadi operasi bariatrik adalah operasi pada bagian lambung baik berupa pemotongan dan menyambung kembali dengan tujuan membantu menurunkan berat badan. Setelah metode diet, olahraga, intermittent fasting, sangat sulit ditempuh. Sehingga prinsip operasi ini adalah sesuai dengan indikasi medis, tidak bisa sembarangan dan bisa dikatakan sebagai jalan terakhir. Serta karena ada pasien yang sangat parah obesitasnya, terkena kumpulan berbagai macam penyakit metabolisme seperti diabetes, hipertensi, artritis, dan lain-lain. Jadi ini indikasinya. Dokter pun juga perlu melakukan pertimbangan maslah dan motorot untuk melakukan operasi ini karena ada efek sampingnya seperti tidak bisa banyak makan, langsung muntah, diare, lemes, dan sebagainya. Jadi intinya boleh dengan syarat yang sangat ketat. Lalu bagaimana hukum secara syariat? Tentu hukum asalnya haram karena mengubah ciptaan Allah yang kedua pada prosedurnya ada membuka aurat. Sebagaimana operasi besar secara umum seperti operasi cesar dan yang lain-lain, hukum asalnya haram dan boleh hukumnya apabila ada indikasi medis yang bersifat darurat. Serta pertimbangan baik-buruknya dari sisi kesehatan dari beberapa tim ahli yaitu dokter. Ada pun semata-mata hanya ingin kurus, padahal badan sehat serta tanpa indikasi medis tentu hukumnya haram. Untuk dalil dan fatuh olamanya silakan baca tulisan-tulisan kami sebelumnya.